inilah daerah sumur satu tahun setelah tsunami inilah salah seorang warga desa Kertamukti sumur yang selamat dari gempa dan tsunami bulan Desember tahun lalu Hai namanya Pak Antus Hai mana ujungnya nih walaupun daerah ini pernah dilanda tsunami tapi daerah ini masih memiliki ikan yang banyak salah satunya lobster nah Pantus ini sekarang lagi mengurai kekusutan di pukat kecilnya ini bersama dengan Pak Agus mereka merentang pukat sekitar 50 meter dari bibir pantai ketika surut Hai panjang pukat ini lumayan lho Hai sampai dua ratusan meter Hai mungkin bisa mencapai tiga ratusan meter panjangnya Hai pukat ini memiliki lebar sekitar satu meteran Hai dengan Hai mata jalanya sekitar tiga setengah kali tiga setengah senti Hai cukup untuk menangkap lobster Hai diperairan di sekitar desa ini memang terkenal dengan lobster nya Hai biasanya Pak Hai entus memasangnya di sore hari menjelang maghrib Hai pagi harinya Hai sekitar jam 6 pagi Hai Pak Antus dan Pak Agus kembali melaut untuk memeriksa jaring yang mereka tebar semalam mereka tebar semalam mereka memeriksa jaringnya dimulai dari seperti mereka membentang jaring sore harinya kembali menggulung jaring ini dan berharap agar ada lobster yang tersangkut terus mereka ke-3 menggulung jaring tapi harapan mereka kali ini belum dikabulkan sama yang maha kuasa seperempat jaring telah digulung barulah akhirnya mereka mendapatkan seekor kepiting kecil lumayanlah mereka terus berjalan menggulung jaring yang mereka tebar sampai setengah akhirnya jaring mereka tersangkut ikan kerapu ikan berduri yang biasa hidup di karang melepas ikan kerapu pun sulit dari mata jalannya ini karena banyaknya duri di punggung dan sirip-siripnya lumayanlah dapat kerapu eh nggak tahunya dapat lagi satu ekor kerapu lumayan lebih besar dari yang tadi setelah dapat kerapu ini jaring mereka banyak yang robek mungkin ada ikan besar yang tersangkut kemudian memberontak dan berhasil meloloskan diri dengan merobek jaring ini untung akhirnya ada pengobat harapan mereka kepiting lagi lumayan ukurannya lebih besar dari yang kepiting pertama ini ada di tiga perempat jarinya mereka tebar dengan mematahkan capit kepiting ini biar tidak dicapit akhirnya masuk ke karung juga nih kepiting rupanya kepiting ini merupakan tangkapan mereka terakhir hari ini lumayanlah kata Pak Agus daripada kosong Anda pengen mencoba menangkap lobster datanglah ke sumur desa Kertamukti tidak usah takut dengan tsunami karena belum tentu dalam satu abad ke depan akan ada tsunami lagi ini keyakinan orang-orang sini loh